Intro Komunitas Silaturahmi Keluarga Jawa Kalimantan atau Sijaka resmi dilantik oleh PLT Sekprov Kaltim yang digelar di Balrum Hotel Aston Samarinda pada hari Minggu 27 Maret 2022. Organisasi atau Komunitas Sijaka adalah merupakan organisasi baru dibentuk pada tahun 2022 dan berpusat di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Silaturahmi Keluarga Kalimantan, Sijaka juga merupakan wadah bagi etnis Jawa yang akan tersebar di Pulau Kalimantan dan akan menjadi organisasi sosial terhadap bagi seluruh elemen masyarakat. Menurut keterangan dari Ketua Umum Sijaka yang baru saja dilantik, Saifuddin Zuhri, bahwa Sijaka bukanlah sebuah organisasi yang menganut politik. Sijaka adalah murni organisasi sosial masyarakat. Komunitas bersilaturahmi Komunitas bersilaturahmi bisa untuk bertemu wadah wadah untuk bertemu gimana silaturahmi itu kalau Kalimantan Timur ke Kalimantan Selakat oh disana ada wadahnya jadi ada wadahnya untuk komunikasi apabila ada keluarga-keluarga kita yang istilahnya kurang beruntung dalam arti dalam perjalanan atau apa-apa bisa komunikasi dengan daerah-daerah itu sendiri dan nanti untuk bisa memberikan kemampuan memberikan pertolongan kepada si beliau. Jadi penegasannya adalah organisasi sosial bukan organisasi yang politik bukan. Lanjut kemudian ia juga akan membawa organisasi Sijaka sebagai wadah yang dapat menghimpun sumber daya manusia dalam peningkatan pembangunan di Kaltim dan bahkan ikut berkontribusi terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Terakhir Pak, untuk IKN bagaimana persiapan Sijaka Pak? Kalau IKN sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi kita menjabut baik dengan adanya IKN dan kita bisa berkolaborasi Bikasi membangun IKN Nusantara bersama-sama masyarakat Kalimantan Timur jangan sampai kita ini hanya sebagai penonton. Konkretnya Pak? Konkretnya harus sebagai motor lah. Semuanya sistematisnya sudah dibuat oleh di pusat. Tapi kita sebagai warga Kalimantan Timur ini harus kita juga bisa menemati dengan adanya IKN itu. Senada yang disampaikan Sekretaris Jenderal Sijaka, Teguh Winarno bahwa Sijaka dibentuk bertujuan untuk ikut peran serta dalam menyukseskan pembangunan Kaltim berdaulat. Selain itu, Sijaka juga akan segera mengembangkan sayapnya untuk membentuk cabang-cabang di seluruh kabupaten dan kota sekalimantan timur dan bahkan ada yang merambah hingga di Pulau Kalimantan. Sijaka lahir dengan maksud untuk ikut serta berkontribusi terhadap pembangunan di Kaltim dan membantu masyarakat supaya meraih kesesteraan. Kegasama tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri tentunya harus berdasarkan dengan elemen masalah yang lain karena Kaltim tidak bisa diperbaiki dengan secara sendiri-sendiri. Dan senjaka ini sudah terbentuk di beberapa kabupaten, Pak? Kita hari ini melantikan di pengurus DPP, Dewan Pengurus Pusat yang ada di Samarinda nanti seperti tadi sudah mulai diserahkan mandat untuk beberapa daerah, misalnya Bontang dan nanti akan menyusul dari ada lain di seluruh Kaltim. Dari Balrum Hotel Aston Samarinda, Pelantikan Silatur Rami Keluarga Jawa atau Sijaka Periode 2022-2027 GATV, M. Akbar dan Nugrah melaporkan.